Terima kasih telah menonton! Sama kek itu satu orang 19 euro ya Iya 19 euro Jadi sekitar 300 ribuan, belum termasuk Dia belum termasuk tips Belum termasuk uang tips Terus ini sekarang kita jangan-jangan keluar Ini bagus banget daerahnya ya Di kawasannya masih kawasan sini Di daerah branded high high Semua brand kelas atas disini Tuh di depan kita nggak lihat? Di depan nih Dior Gucci, Fendi, ini Ferragamo Ada Rolex tadi Ini hari Minggu Katanya bagian tutup sih Sebagian buka sih Tapi sebagian tadi tutup juga Bagus banget Di sini lumayan ramah-ramah loh Lumayan ramah ya Di mana-mana ketemu selalu senyum Senyum sih, so far Nggak mirip kayak orang di Eropa Barat Ini namanya Kol Marek Dulu Kol itu batu barah Marek itu pasar Pasar Batu Barat di belas sini Ini Kalau nggak salah namanya St. Stephen Katedral Kalau nggak salah dia Gila bagus banget Dia model arsitekturnya tuh jadul banget Mirip-mirip kayak katedral di Eropa Para umumnya sih Gila-gila bagus banget Gila ini sih kayak tempat belanjanya Di Vienna gitu sih Banyak barang-barang Nah ini St. Stephen Katedral dari 4 ke 4 plus Udah mulai grimis Gimis Gimis mulai-mulai dikit-dikit Makan malam Ini kita makan di restoran Korea dekat hotel gitu Gimis Selamat pagi guys Hari kedua di Vienna Ini di apartemen kita Yang kita tidak sempat review kemarin Jadi emang ukurannya agak gitu besar ya Mungil Namanya Adagio Di bagian sini tuh ada kayak dapur mininya gitu Nanti gue kasih lihat Ini kebetulan tadi gue borusan Panasin makanan guys Ada microwave-nya Yummy Makanan Luisa kemarin kita take away dari restoran ya Terus disini juga ada Ada kompornya Sempun kita kayaknya nggak masak deh Selamat pagi Luisa Selamat pagi Selamat pagi Kemarin kita jalan-jalan ke sekitar Kohl Market Itu daerah yang Turisti banget Daerah belanja yang Barang-barang bernit banyak banget Terus Ada St. Stephen's Cathedral Terus kita ke Demol Cafe Itu cafe yang terkenal banget Serving chocolate Coffee Habis itu kita malam makan di restoran gitu Nah hari ini kita akan ada Tripline lagi Ikuti terus perjalanan kita hari ini, oke? Kamu hilang kemana? Nih, udah Duduk dulu Just one second Gimana? Everyone can situk ya Supaya saya bisa lihat Siapa aja Ini nggak bisa jalan Jadi puji syukur lah Syukur aja ya Besok, besok ada hujan sih katanya Sampai hal terjadi ya Mudah-mudahan nggak gitu ya Ya, tapi kalau di itu ya kita terima aja lah Di bawah asik aja Kok, kok? Lagi dihancurin kok gedungnya kok Ya, ini lagi di demolisi nih kak gini Ini daerah sini Daerah Ke arah Danyup ini Ini punya stadion sendiri, Rapid Vienna Oh, Rapid Vienna Iya, iya Kalau ini air sampai apalah Ini Danuk River Kota selanjutnya Pindah selanjutnya Pindah selanjutnya Iya, iya Sebenarnya orang Indonesia Kayak terusnya gitu guys Gimana? Masih fleksibel lah Atasnya semuanya dining hall Ini hitung aja Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, enam, tujuh, enam, tujuh, enam, tujuh Ini sepuluh, dua belas kamar 12 kamar satu Terus kalau kita lewat jembatan ini Udah cross jembatan Beliau belum pernah kenal ini Beliau belum pernah kenal ini Belvedere 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 ini benar-benar Kita sekarang lagi di Belvedere ya Yes, Belvedere Wow, ini keren banget nih Menggah dihidupannya Wow Kenapa pakai masker? Top dulu, top dulu Di sana, di sana Ini kita ada di depannya sekarang Udarnya itu sekarang lagi dingin banget ya Walaupun dia sunny gitu Bermatahari Tapi anginnya lumayan kenceng Jadi kayak dingin banget sekarang Terus nanti kita jalan ke Ke pintu masuknya itu ada dua tower itu Putih itu Itu yang kuning-kuning itu Sean Brown Palace Itu udah kompleksnya Sean Brown Kita sekarang mau ke Sean Brown namanya Ini lagi Ini anginnya kenter banget ya Oh, dingin Kenter banget Berasa kayak di bawah 10 derajat Iya Walaupun ini terang, tapi anginnya dingin Iya Tiga, 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 tiga 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 Gila Tiga Oke Mau di sini ya? Wah Eh, jangan di kadang-kadang ini namanya Sean Brown ini terangkan World Control Zoo ini zoo kanan itu enaknya itu apa dia dari situ ke sana dia pakai kuda kita kan jalan ini ada palesnya guys di sini di depan Sean Brown pales tadi ada ini apa namanya kayak fountain ini sekarang kita mau cari makan dulu makan siang kita bakalan balik lagi ke bus nih tadi di bangunan utama yang ini satu sama yang di belakang tadi ada fountainnya kita baru di drop dari bus sekarang kita mau makan siang ini udah agak telat sih makan siangnya kita mau makan di Chungko Chungsi kita hampir sampai kita turun di sini seperti kemarin karena paling enak turunnya sini kirinya Om ini kita sekarang ada di Teresa Platz namanya kalau kemarin kita mainnya di sini di seberang sana kita nanti bakal ke sana lagi kita mau foto foto dulu di Teresa Platz di kiri kanan ini tuh ada kayak museum di sini museum cakep banget kita balik lagi ke lokasi yang sama seperti kemarin gila ini sih bagus banget ya dia setnya itu dibikin kayak jaman-jaman kerajaan dulu gitu guys kayak kereta berkuda gitu sampai orang-orangnya juga pakai baju juga kayak jaman-jaman dahulu punya ya cakep banget nah ini area housebox itu sebenarnya tuh kayak shopping center gitu loh shopping center outdoor gitu jadi ini bener-bener banyak banget brand-brand besar gitu harga makanan di Vienna ya harganya kurang lebih segini guys 16,5, 14, 15,5 euro ini daerah yang agak lebih turis ya guys ya kalau tadi kita makan di Chinese food gitu kayaknya harganya lebih murah ini ada St. Stephen's Cathedral kemarin udah lewat sih tapi kita lewat sekaligitah ya desainnya gila banget sih guys untuk masuk katedral St. Stephen oh my god gila 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 guys ini masuk ada special offernya ya harganya juga guys tiket masuk dari call market kita sekarang mau jual lagi mau ke restoran katanya ini nyobain otak Klinger Redler namanya rasanya tuh kayak Nyx ini Zetron, Orange, Crab Fruit cuma 2% tapi enak banget sih misalnya manis gitu light seger banget ada asamnya juga ini sapi muda? sapi berarti? ini ini oh sorry ini apa? ini Tafel Spitz Tafel Spitz itu sebenarnya boiled beef boiled beef dengan brothnya brothnya sangat beefy banget ini makanan kesukaan Kaiser Franz Yosef ini sangat beefy banget cara makannya kamu ambil satu beefnya di meja terus abis itu kamu minum sup, makan supnya selalu disurf dengan potato rosti sama apple horseradish sama chive sauce kalau ini feel ya? kalau ini feel ini mau cuman feel ya hmmm oh, saus birinya tuh manis ya srobernya bukan sih tadi? kayak campurin kayaknya tipisnya ini dong sama aja yang tipis kayak gini tipis tapi janginya ampuh banget udah ini jadi campur sama ini jadi campur sama ini cuman ya? yuk makan hmmm oh oh dia tipa dagingnya tuh empuk banget hmmm 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 melep hmmm hmmm satu lagi ini mau cobain hati sapi gitu ya calf liver hati sapi muda dia ukurannya kayak steak gitu tapi baunya udah mashed potato nya beda sama ini 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 calf livernya diatasnya ada kayak mashed potato nya sedikit sama ada cranberry sauce nya hmmm rasanya kayak hati rasanya kayak hati tapi agak kayak sedikit berserat gitu keadaan empuk banget selesai makan nanti bil nya gua kasih lihat ya guys kalau sempet gua kasih lihat harga bil disini makanannya berapa lari jalan sekarang ini udah jam setengah delapan ya kita mau balik ke hotel hai guys kembali lagi ke kamar kita jadi sekarang kita baru pulang udah jam delapan malem jadi hari tadi kita banyak lebih banyak waktu di call market buat kayak buat shopping gitu liat barang-barang branded banyak banget cuman gak kita gak beli sih cuman jalan-jalan doang terus tadi ke Stephen San Stephen Cathedral makan makaran Vienna dan kurang lebih gitu aja sih gak terlalu banyak aktivitas lebih kayak nyatai-nyatai aja dan besok kita bakalan nyetir 3,5 jam dari Vienna ke Halstad sebelum kita bakalan menginap di Zell Amsi jadi ikuti terus perjalanan kita jangan lupa like share and subscribe to our YouTube channel bye-bye pagi di Vienna disini ada kayak tram-tram tua ya guys ya tuh tram tua ada tram yang baru juga sih kayaknya bahkan kemarin liat ada yang lebih tua lagi dari ini kayak bener-bener tua banget ini kayaknya yang modern deh tram listrik selamat pagi hari ketiga di Vienna jadi hari ini kita baru saja check out dari Adagia Hotel di Vienna dan nanti setengah sembilan kita mau mulai jalan kita rencananya hari ini bakalan nyetir 3,5 jam naik bus ke Halstad terus kita bakalan, Halstad bakalan makan siang, bakalan sightseeing dan malamnya kita bakalan nginep di Zell Amsi gitu kayak kotak cil gitu lah nanti itu bakalan seru banget jadi ikuti terus perjalanan kita hari ini ya terima kasih